Intro Shalom Bapak Ibu suruh sekalian Para pemirsa dari Arunab Jogito Tuhan berkati berlimpah-limpah Apa kabar? Senang berdapat temui Bapak Ibu suruh sekalian Nah Bapak Ibu pada hari Kamis seperti biasa Kita sudah mengalami yang namanya pengajaran-pengajaran Dan saya berdoa biar tangan Tuhan Yang perkasa menuntut Bapak Ibu suruh sekalian Memberikan pengertian Supaya iman kita semakin bertumbuh Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih Bagi Bapak Ibu sudah memberikan daya, doa, dan dana Bagi kami Saya tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu Tapi biarlah Tuhan yang maha perkasa, maha pemurah itu Memberikan berkatnya bagi Bapak Ibu suruh sekalian Sehingga dipenuhilah Bapak Ibu Dengan kelimpahan Nah Bapak Ibu suruh sekalian Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak Ibu suruh sekalian Ikut Tuhan Tidak pernah bisa cukup Kita terus mengejar Tuhan Sebab apa yang kita lakukan sekarang Berguna bagi kita masa depan Preparation today It's not the tomorrow Itu adalah prinsip kita Yang kita bisa ikuti dalam ikut Tuhan Bapak Ibu Selamat menikmati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menikmati 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 Hari ini kita membahas mengenai Rahamim Rahamim apa Pak? Nah ini Bapak Ibu Ada sebuah pertanyaan menarik kepada hidup kita hari-hari ini Kalau saya bertanya apakah Anda yakin bahwa Tuhan itu punya belas kasihan pada Anda? Yang kita tulis dalam bahasa Ibraninya Rahmat Apakah Tuhan punya rahmat dalam hidup Anda? Apakah Tuhan punya belas kasihan dalam hidup Anda? Apakah Tuhan punya pengampunan dalam hidup Anda? Anda dan saya pasti yakin 100% berkata ya Tetapi akankah Anda mengerti bahwa Firman Tuhan itu ajaib Bapak Ibu Dalam bahasa aslinya Yang ditulis oleh kitab Daniel Daniel 9 Kita baca firman dulu Bapak Ibu Dalam Daniel 9 ayat 9 Firman Tuhan berkata dengan jelas Pada Tuhan Allah kami Ada kesayangan dan keampunan Walaupun kami telah memberontak kepada dia Nah Bapak Ibu Kalau firman Tuhan ini berkata Pada Tuhan ada kesayangan dan keampunan Firman Tuhan ini berkata dalam bahasa aslinya Bukan dengan rahmat Bukan dengan belas kasihan Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan itu ada rahamim Seperti ini tulisannya Ya rahamim ada imnya Bapak Ibu sudah tahu dalam bahasa Ibrani Kata im itu artinya plural Pearl itu adalah jamak Bapak Ibu Nah ini yang menarik Bahwa Tuhan berkata Tuhan itu memberikan rahmat Memberikan belas kasihannya Dan pengampunannya kepada kita Itu dalam bentuk yang jamak Tuhan gak pernah dia memberikan Hanya satu Dalam Tuhan ada jamak yang namanya Keampunan Atau kesayangan Atau adanya belas kasihan yang begitu besar Atas setiap dosa kita Nah firman Tuhan dalam danian ini Menjadi sebuah titik tolak Untuk kita memahami Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dasyat yang besar Tuhan tidak seperti manusia Yang kalau kita minta ampun Atas satu masalah Tuhan berikan satu Pengampunan Kalau kita minta ampun Atas dosa kita yang satu Tuhan ampuni yang satu dengan satu Tuhan tidak berkata seperti itu Bapak Ibu Kalau Anda bersalah dengan satu Maka Tuhan mengampuni itu Dengan jumlah yang banyak Jangan tunda menerima Yesus Hanya Yesus yang sanggup Melepaskan Anda dari kesalahan Dan dosa Selalu ada waktu bagi dia Tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda Mari Ikuti saya mengucapkan doa berikut Dengan yakin Tuhan Yesus Ampuni semua kesalahan dan dosaku Saat ini dengan sadar dan rela Aku mengundang engkau Sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk nama ku telah dicatat Dalam kitab kehidupan Amin Rahamim bukan berarti Tuhan itu memiliki mercy Tapi mercis Nah suri saya Tuhan Dalam hal ini God have mercis Nah Mercis ini no end Mercis ini strong Mercis ini kuat Mercis ini betul-betul hebat Dan itu tidak dapat dibalaskan oleh manusia Karena Tuhan yang menganugerahkan Mercis ini kepada kita Mercis Bapak Ibu Itu tidak pernah berakhir Itulah sebabnya Tuhan berkata Bahwa itu adalah mercis Karena itu tidak ada akhirnya Tidak ada selesainya Itulah yang namanya Rahamim Bapak Ibu Berapa kita mengerti Sebuah hal yang ditulis kata Im Dalam bahasa Israel Bahasa Yahudi Ibrani Itu adalah berbicara mengenai Banyak melimpah Ruah Dan kita tidak dapat menampungnya Firman Tuhan berkata Bahwa itulah yang kita dapatkan Dalam hidup ini Memang kita pernah mendengarkan Sebuah lagu mungkin Yang mengatakan Berkat Tuhan begitu banyak Aku tak dapat menampungnya Ya Bapak Ibu Itulah maksud dari Rahamim Bahwa waktu itu Anda berdosa Kalau Anda ingat akan Tuhan Anda berbalik kepada Dia Dan ingat bagaimana Engkau dijama oleh Tuhan Hari itu Tuhan akan datang kepada Dan memberikan Engkau Kelimpahan dalam belas kasihan Nah Bapak Ibu Andai kata ini menjadi bagian Dari hidup dari Bapak Ibu sendiri Sungguh alangkah luar biasanya Bapak Ibu Bahwa kita hidup dalam Anugerah Tuhan Yesus Kita hidup dalam hidup ini Semua dilimpahi dan semuanya Akan menjadi baik Soalnya saya Tuhan Rahamim adalah Makna kata yang penting Untuk kita pahami Bahwa Tuhan Mempunyai dalam jumlah yang jamak Nah ini adalah kebalikan Dari kata sin Dosa Kalau Anda mengerti kata dosa Ditulis dalam bahasa aslinya Adalah satu Bapak Ibu Dosa Dosa A Dosa B Dosa C Dosa D Ya dosa Tapi Bapak Ibu Anda mengerti Dosa A saja Dibalas dengan Pengampunan Yang berjumlah banyak Dosa B Dibalas dengan pengampunan Jumlahnya banyak Dosa C Dibalas dengan pengampunan Jumlahnya banyak Nah Bapak Ibu Dari hal ini Kita mengerti mengenai Rahamim adalah Sebuah Kepenuhan Tuhan Yang ada dalam kehidupan Anda dan saya Tuhan Mengampuni Anda dan saya Dengan jumlah yang banyak Tetapi Kadang-kadang Kita merasa bahwa Ah Tuhan Apakah saya cukup baik Bagi Tuhan Apakah saya bisa Begini bagi Tuhan Saya membacakan Sebuah firman Tuhan Supaya Anda boleh mengerti Dalam kitab jajan baru Saya akan membacakan Dalam dua korintus Pertama Ini bagus sekali Bapak Ibu Dua korintus yang pertama Ayat yang ketiga Dan keempat Dua korintus yang pertama Ayat ketiga Dan keempat Saya bacakan Bagi Bapak Ibu Sudah sekalian Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yes Kristus Bapak yang penuh Belas kasihan Dan alas sumber Segala penghiburan Yang menghibur kami Dalam segala Penderitaan kami Sehingga kami Sanggup menghibur mereka Yang berada dalam Bermacam-macam Penderitaan Dengan penghiburan Kami terima sendiri Dari Allah Bapak Ibu Anda bisa membaca Kisah ini Akitab berkata bahwa Kami sanggup Menghibur mereka Yang berada dalam Bermacam-macam Penderitaan Kalau satu dosa Anda Tuhan membalas Dengan pengampunan Yang jumlahnya banyak Jamak Dan kemudian Dosa yang satu Diampuni dengan Jumlah yang banyak Dosa yang kedua Diampuni dengan Jumlah yang banyak Maka sebetulnya kita tahu Bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh Belas kasihan Firman Tuhan berkata Bahwa dari Tuhan Kepada manusia Jumlahnya Selalu Pro Tetapi Dosa manusia Sin Itu tunggal Nah Kita bisa melihat Dari hal ini saja Bahwa Tuhan itu Penuh Dengan Keampunan Dan belas kasihan Banyak orang berkata Bahwa Pak Ini Tidak cukup baik Saya tidak bisa Seperti ini Saya tidak merasa Lebih baik hari ini Saya tidak merasa Mampu menyelesaikan Masalah ini Kalau Anda Mengerti kisah Yang saya bawakan Ini Bapak Ibu Rahamin Anda akan mengerti Berapa banyak Hati Tuhan Ingin Anda Ingin Anda Dipulihkan Ingin Anda Disebukan oleh Tuhan Ingin Anda Dijamah dan Dijawab Masalahnya oleh Tuhan Dan satu hal Bapak Ibu Anda jangan takut Karena Tuhan Melimpai Anda Dengan belas kasihan Tetapi Waktu Anda Harus berseru kepada Tuhan Yang hidup Yang berkuasa Tuhan Kristus Karena berseru kepada Tuhan Tuhan menjawab Itulah Kebenaran Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan manusia Kadang-kadang Manusia berkata Yang sebaliknya Tetapi kita mengerti Hari ini Bahwa Tuhan Menganugerahkan Kepada Anda dan saya Orang-orang yang Disintai Tuhan Orang yang Berkenan di hadapan Tuhan Orang yang dekat Dengan Tuhan Tuhan akan memberikan Kepada dia Jumlah yang jamak Dalam keampunan Pembelas kasihan Dan kelimpahan Dalam segala hal Maka kalau Anda Berkata Anda mengambil Sebuah jalan yang salah Anda berpikir bahwa Anda sudah melelahkan Tuhan Jangan berpikir begitu Bapak Ibu Tuhan tidak pernah Dilelahkan dan tidak Pernah bisa Exhausted Tidak pernah bisa Direbut oleh kita Sampai habis Karena Tuhan adalah Sumber dari segala Sumber yang hidup Itu yang menjadi Akibat kenapa Manusia Menjadi makhluk Yang Tuhan Sayang dalam hidup ini Kalau kita Kembali kepada Tuhan Nah Tuhan Yesus berkata Akulah Roti hidup Dan badang siapa Makan roti ini Dia tidak akan lapar lagi Nah suruh saya Tuhan Firman Tuhan ini Ya dan amin Saya berdoa Bapak Ibu Paham ini Dan ini menjadi Kuat dalam hidup hati Bapak Ibu Sekolah sekalian Supaya engkau Dilimpahi dengan Segala rahmat Supaya engkau Mengerti Betapa berharganya Hidup ini Anugerah Tuhan Lebih dari hidup Tuhan Yesus Semoga Anda sekalian Rahamim Terima kasih telah menonton